Harapan untuk pemimpin baru nantinya, salah satunya mengatasi banjir di berbagai daerah seperti yang sekarang ini masih terjadi. Nah seperti apa cerita warga soal banjir dan harapan mereka? Ini komen warga. Ada anjut semuanya. Mereka kan janji-janji, ya janjinya itu ya harus dikepati aja. Jakarta kebanjiran, banjir-banjir masih terus terjadi di mana-mana. Padahal katanya pemerintah khususnya Pemprov sudah melakukan berbagai upaya nih. Tapi kenapa ya banjir masih terus terjadi berulang-ulang? Hmm, kira-kira seperti apa tanggapan dan komentar warga soal banjir? Yuk kita cari tahu. Kalau pengalaman paling unik ya mungkin bangun tidur tau-tau udah ada air. Kalau emang jengkam tau-tau tembok robo ya kan, tembok pinggir kali itu tau-tau robo hampir nimpah keluarga ya kan. Kalau lagi ada yang orang tua gitu ya yang terjebak banjir, nah itu kesulitannya kita. Air dateng, apa namanya, cepet gitu datengnya terus kita mau keluar gak bisa. Banjir tahun 2017 deh kalau gak salah. Nanti itu kan mendekati mau lebaran ya. Kan sekeluarga gak bakalan expect bakalan banjir. Hari pertama deh kalau gak salah, banjir loh itu hebohkan keluarga pada makanannya atau pakaiannya pada anjut semuanya. Ya masalah banjir ya penanganannya harus lebih serius. Ya saya berharap kalau ingin ngebangunan seperti kayak mall, gedung-gedung itu diperhatikan. Untuk pemerintah 2024, untuk peraturan lebih diketatin lah tentang pembuangan sampah. Mereka kan janji-janji, ya janjinya itu ya harus ditepati aja. Beragam komentar dan tanggapan masyarakat sudah disampaikan. Semoga kedepannya permasalahan banjir ini benar-benar didengar dan diatasi oleh pemerintah ya. Bersama jurukamera Dedy Sunandar, saya Rizka Dior, salam SCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.